Berdasarkan laporan warga, aparat gabungan menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam. Diduga di dalam rumah bernyanyi di Polewalimandar, Sulawesi Barat, sejumlah wanita pemandu lagu berkedok sebagai pekerja seks komersial. Dalam razia ini, belasan wanita pemandu lagu diamankan saat tengah asik pesta miras di ruang karaoke bersama pengunjung. Petugas gabungan Satpol PP, Kepolisian, dan BNN Polewalimandar mendatangi tempat hiburan malam di Kelurahan PK Batar, Rabu, Dinihari. Satu persatu kamar di rumah bernyanyi ini pun disasar petugas. Dalam razia tersebut, petugas berhasil menemukan beberapa wanita tengah bersama pria hidung belang. Tak hanya menemani para tamu bernyanyi, wanita pemandu karaoke ini juga diantaranya dalam kondisi mabuk. Sebanyak delapan wanita pemandu karaoke yang diduga berkedok PSK ini terjaring dalam razia pekat kali yang digelar kali ini. Selain itu, petugas juga mengamankan puluhan botol minuman keras berbagai merek. Wanita pemandu lagu yang terjaring ini kebanyakan berasal dari luar kota, bahkan beberapa diantaranya masih berusia belasan tahun. Selanjutnya, seluruh wanita pemandu lagu tersebut diamankan aparat gabungan ke kantor Satpol PP. Termasuk sejumlah pria hidung belang yang juga kedapatan tengah pesta miras di dalam rum bernyanyi dan dalam kondisi mabuk. Menurut kasih penindakan Satpol Kabupaten Polewali Mandar, Yusuf, razia di tempat hiburan malam dengan sasaran rumah bernyanyi dilakukan atas banyaknya laporan warga yang resah akibat sejumlah rumah bernyanyi terdapat wanita dari luar kota yang diduga PSK yang berkedok sebagai pemandu lagu. Kami melakukan raja gabungan bersama dari pihak kepolisian, namun ini kami oleh SPIN, poros KPNS kemudian, jadi ini pemandu lagu, jadi operasi yang kita lakukan ini adalah dalam bakar patroli malam dan pengawasan pembinaan tempat-tempat di bulan malam. Ini ada tiga orang, pemandu lagu, sebuah asalnya dari dua daerah, jadi ada dari Makassar, dua orang, dari Mungudi satu orang, kemudian Magenek, ada juga dua orang, kemudian warga peluari dua orang. Wanita yang terjaring ini akan diberi sanksi pembinaan dan peringatan keras terhadap pemilik tempat usaha rumah bernyanyi. Razia seperti ini rencananya akan terus digelar hingga beberapa hari ke depan dengan sasaran tempat hiburan malam. Dari Polewali Mandar, Uzair Zainal melaporkan.